Halo, Assalamualaikum, balik lagi sama gue, Aoki Fera Kali ini gue mau langsung aja ngajakin kalian Ngebayangin kalo kalian jadi Deni Siregar Wajahnya udah banyak yang kenal Tulisan-tulisannya, postingan-postingannya Sering banget bikin kadrun meriang panas dingin Terus, dengan kayak begini Telkomsel cukup mengeluarkan cucur satu Terus bilang, maaf ya Den Enak banget Belum lagi orangnya numpang tenar satu ya tuh Dengan urusan 15 triliunnya Ini bisa jadi loh Bisa jadi sebetulnya ya Kawanannya mereka lah, mau bilang apa lagi Iya dong, bikin Tuntutan 15 triliun Terus giring opini Seolah-olah Deni Siregar cari duit Jahat loh Jahat Lo bayangin kalo lo jadi Bang Deni Siregar Mukanya udah banyak yang kenal Anaknya, istrinya, rumahnya, sekolahannya Semua datanya udah dibongkar Di luar dia sebagai seorang pengamat politikus Maupun Ya, yang selama ini Paling sering lah perang sama kadrun Dia juga seorang suami dan seorang bapak loh Dia harus bisa menyiapkan tempat yang nyaman Buat istri dan anak-anaknya Sekarang kalo kayak begini Apa istrinya sama anak-anaknya mau nyaman Ntar bapaknya baru coel kadrun sedikit Langsung rumahnya diserbu Anaknya diserbu Gimana ceritanya Bang Deni Siregar di Indonesia loh Gue aja yang di Jepang disamperin Kadrun kayak begitu Lo gak sejalan sama mereka Lo gak satu suara sama mereka Darah melo dihalalkan sama mereka Namanya juga teroris Dan Telkomsel sudah sering Berapa kali melakukan kegiatan Bareng sama mereka-mereka yang gila hilafah Apa kita mau tutup mata akan itu Enggak Ini sekaligus kesempatan Bersihkan BUMN Daripada orang-orang yang gila hilafah Benci pemerintah Tapi nyari duit dari badan pemerintah Gak punya Malu Bersih-bersih yang kayak begini-begini Udah saatnya Dan kalau Bang Deni Siregar Pun menuntut kerugian Wajar Dia harus bisa menyiapkan tempat Buat anak dan istrinya Yang nyaman Yang orang lain gak banyak tau Bukan diemin begitu aja Dan kita lepas begitu aja Yaudah lah Den Lu pindah aja gini Gak bisa begitu Eh yang pindahan butuh cuan Lu mau pindahin anak bini lu ke hutan Tinggal digoboh pun Lu butuh duit buat beli bambu Ini dipake sedikit Telkomsel banyak duitnya Udah berapa banyak duitnya Dilariin buat Ya Buat kegiatan-kegiatan mereka Hmm Terus dengan kayak begini Lu cuma sekedar giring opini doang Seolah-olah Deni Siregar Nuntut duit banyak Gak bisa begitu cuy Dia nuntut berapapun Berhak loh Jangan sekali-sekali ngomong Soal Deni Siregar Minta duit Tapi ini urusan Urusan kepercayaan Dan ini urusan Buat jadi pelajaran Untuk telkomsel Sekaligus untuk bersih-bersih Telkomsel Badan telkomsel Dari para kadun yang Ada disitu Bang Deni Siregar Semangat bang Kita sih Bareng-bareng lah Sama lo Dukung lo Bang Muanas Aedit Selamat berjuang bang Berjuangin Hak Bang Deni Siregar Hak anak dan istrinya Untuk bisa hidup layak Di tanah air kita Assalamualaikum Gimana nih Yang nuntut 15 triliun Atas dasar apa Dia bikin tuntutan Korban bukan Tau-tau bikin tuntutan In Material Lucu juga ya Ini buat sekedar giring opini Kalau Deni Siregar Supaya gak bisa Ajukan tuntutan Material Atau Bikin adem Kasusnya Si Babe Yang jelas-jelas Emang Udah jadi Buzzer Pesenan Mr. X Dan Sekaligus Pengumpul Buzzer B Katanya Buzzer dalam Islam Haram Rupanya Inti yang paling hafal Gimana caranya Gerakin Buzzer Sek Allah Sek Banget Diloh Saya Cuma Ngebantu Orang yang Minta Bantuan Besok-besok Kalau minta Bantuan Minta Amababe Haikal Langsung Dikasih 5 juta Cuma-cuma Saya Tentu saja Gak mau berurusan Sama orang Yang sudah berurusan Dengan kepolisian Berurusan dengan hukum Bisa bahaya saya Sejak Maret 2019 Kepolisian Sudah menyatakan Kalau akun Opposite Akun penyebar Hoax Terus Lo kasih Proyek Sama dia Hmm Wangi Be Wangi Makanya Bacot Degedein Tentu saja